Bapak dan Ibu dimana saja berada selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga Honorer Bapak dan Ibu semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini kembali admin berbagi informasi yang diperoleh dari wartaguru.id Bahwa kabar gembira daftar nominal uang saku PNS 2023-2024 telah diresmikan oleh Kementerian Keuangan Nah mari Bapak dan Ibu simak informasi berikut ini agar Bapak dan Ibu bisa mengetahui Seberapa besar nominal uang saku yang telah diresmikan oleh Kementerian Keu Namun sebelum admin melanjutkan informasi ini admin berharap dukungan daripada Bapak dan Ibu Untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya Bapak dan Ibu sebelum terseret kabar bahagia tentang pengumuman kenaikan gaji PNS Ternyata terlebih dahulu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah merilis aturan tentang Ketentuan uang perjalanan dinas, uang lembur, biaya makan rapat, sampai juga dengan pulsa untuk para abdi negara Bapak dan Ibu tentang uang saku PNS tersebut bahkan juga telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 mengenai standar biaya mesukan tahun anggaran 2024 Dimana aturan tersebut diteken langsung oleh Sri Mulyani sejak dari tanggal 28 April 2023 Serta juga diundangkan pada tanggal 31 Mei 2023 BMK tersebut juga akan menjadi acuan sebagai salah satu batas tertinggi Maupun juga estimasi dalam hal komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja Bahkan juga untuk anggaran kementerian negara atau lembaga tahun anggaran di tahun 2024 Nah Bapak dan Ibu dibawah ini beberapa daftar uang saku PNS di tahun 2024 Yang pertama adalah uang makan rapat Nah pihak pemerintah sudah dengan jelas menetapkan besaran uang makan pegawai negeri sipil Khusus untuk rapat offline selama kurun waktu 2 jam maupun juga lebih Dalam hal tahun anggaran 2024 Nah perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu Besaran untuk jatah uang makan tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 49 tahun 2023 mengenai standar biaya mesukan tahun anggaran di tahun 2024 Satuan biaya konsumsi rapat maupun juga pertemuan adalah salah satu satuan biaya yang digunakan dalam hal kebutuhan biaya pengadaan makanan serta juga keudapan termasuk minuman Dilansir dari penjelasan dalam lampiran PMK tersebut Nah sementara untuk kesatuan biaya konsumsi rapat atau pertemuan pada rapat koordinasi tingkat menteri atau eselon 1 Maupun juga setara diketahui jika sebesar 159.000 rupiah per orang Untuk besaran biaya konsumsi itu sendiri terdiri dari biaya makan yaitu sebesar 110.000 rupiah Serta juga biaya keudapan atau snek yaitu sebesar 49.000 rupiah Sedangkan khusus untuk rapat para pegawai biasa yaitu sebesar 71.000 rupiah per orang Dengan menggunakan rincian biaya makan 51.000 rupiah per orang dan biaya keudapan maupun juga snek sebesar 20.000 rupiah per orang Nah selanjutnya bapak dan ibu untuk kesatuan biaya konsumsi rapat atau pertemuan adalah Kesatuan biaya yang kerap kali digunakan dalam hal kebutuhan biaya pengadaan makanan Serta juga keudapan termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan Baik itu untuk rapat koordinasi tingkat menteri atau eselon 1 atau setara Atau juga dalam hal rapat biasa serta dilaksanakan secara luring paling singkat selama kurang lebih 2 jam Sebagai salah satu catatan rapat koordinasi tingkat menteri atau eselon 1 atau setara Yaitu rapat koordinasi yang mana para pesertanya menteri atau eselon 1 atau pejabat yang setara Khusus untuk pencairan aktivitas rapat harus mematuhi ketentuan yaitu sebagai berikut Pertama konsumsi rapat seperti halnya makanan dan keudapan termasuk juga minuman biasa langsung diberikan Apabila melibatkan unit eselon 1 lainnya atau kementerian atau lembaga lainnya Instansi pemerintah maupun juga pihak lain Yang kedua perjalanan dinas Berdasarkan dari perjalanan dinas uang harian untuk perjalanan dinas di dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan provinsi Tertinggi khusus untuk wilayah Papua Tengah, Selatan serta juga pegunungan yaitu senilai 580 ribu rupiah Untuk perjalanan ke luar kota yaitu senilai 230 ribu rupiah khusus untuk dalam kota lebih dari 8 jam Dan juga untuk uang diklat yaitu sebesar 170 ribu rupiah Sementara para PNS khususnya di DKI Jakarta akan memperoleh Yaitu sebesar 530 ribu rupiah khusus untuk perjalanan ke luar kota 210 ribu rupiah untuk dalam kota lebih dari 8 jam Dan juga untuk uang diklat yaitu sebesar 160 ribu rupiah Sementara terkecil khusus untuk kawasan Aceh dan Kalimantan Tengah yaitu sebesar 360 ribu rupiah Kemudian untuk perjalanan ke luar kota yaitu sebesar 140 ribu rupiah Untuk dalam kota lebih dari 8 jam Dan juga untuk uang diklat yaitu sebesar 110 ribu rupiah Sementara untuk uang representasi untuk perjalanan dinas dalam negeri Untuk para pejabat negara ke luar kota yaitu sebesar 250 ribu rupiah Serta juga dalam kota lebih dari 8 jam yaitu sebesar 125 ribu rupiah Pejabat eselon 1 200 ribu rupiah juga sebesar 100 ribu rupiah Dan untuk para pejabat eselon 2 150 ribu rupiah serta 75 ribu rupiah Sementara itu khusus untuk perjalanan dinas ke luar negeri Telah ditetapkan berdasarkan dari negara tujuan dinas Untuk perjalanan dinas ke Inggris yaitu yang paling tinggi sebesar 792 USD atau setara dengan 11.620.224 ribu rupiah Per hari untuk golongan A Selanjutnya uang harian yaitu sebesar 774 USD atau setara dengan 11.356.128 rupiah per hari Untuk golongan B Kemudian sebesar 583 USD atau setara dengan 8.553.776 rupiah Khusus untuk golongan C serta sebesar 582 USD atau setara dengan 8.539.104 rupiah per hari Khusus untuk golongan D Selanjutnya adalah uang lembur Sri Mulyani selaku menteri keuangan juga telah menetapkan bagi para PNS dengan golongan 1 akan menerima uang lembur Yaitu sebesar 18.000 rupiah per orang per jam atau OJ Untuk golongan 2 sebesar 24.000 rupiah per OJ Golongan 3 yaitu sebesar 30.000 rupiah per OJ Serta golongan 4 yaitu sebesar 36.000 rupiah per OJ Sedangkan untuk uang makan lembur telah ditetapkan maksimal yaitu sebesar 35.000 rupiah per orang per hari Khusus untuk golongan 1 dan 2 yaitu sebesar 37.000 Khusus untuk golongan 3 juga 41.000 rupiah khusus untuk golongan 4 Standar biaya mesukan anggaran tahun 2024 adalah salah satu biaya berupa harga satuan tarif Serta juga indeks yang ditetapkan langsung untuk dapat menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja Dan anggaran kementerian negara atau lembaga tahun anggaran di tahun 2024 Sebagai salah satu catatan uang khusus lembur golongan 1 yaitu sebesar 13.000 rupiah per jam Golongan 2 yaitu 17.000 rupiah per jam Golongan 3 yaitu 20.000 rupiah per jam Dan golongan 4 25.000 rupiah per jam Yang keempat adalah uang paket data Sementara untuk uang paket data ini juga masuk dalam biaya paket data serta komunikasi Yang mana dibagi menjadi dua kategori Untuk besaran biaya paket data serta juga komunikasi pada tahun 2024 dipastikan tidak akan pernah berubah dari sebelumnya Yang pertama pejabat setingkat eselon 1 dan 2 Atau yang setara OB yaitu 400.000 rupiah per bulan Yang kedua para pejabat setingkat eselon 3 yang setara ke bawah OB yaitu 200.000 rupiah per bulan Besaran yang sama juga telah berlaku di tahun 2022 dan 2023 Untuk biaya paket data dan komunikasi yaitu bantuan biaya yang mana telah diberikan kepada para pegawai Yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar akan membutuhkan komunikasi secara online Pemberian biaya paket data serta juga komunikasi akan dilakukan secara selektif Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu intensitas pelaksanaan tugas serta juga fungsi penggunaan media online Dan ketersediaan anggaran yang telah disesuaikan dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas ujar PMK tersebut Jadi seperti itu bapak dan ibu kira-kira uang saku PNS di tahun 2023-2024 Semoga bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih Terima kasih